Alhamdulillah, Jakarta secara umum permasalahan COVID-19 telah terkendali. Positifitas kita sudah di bawah di waktu saat ini. Pertemuan tadi, untuk membahas bagaimana kita bisa menjaga situasi ini agar terus berjalan lebih baik lagi ke depan. Di beberapa negara, sudah terjadi gelombang ketiga. Gelombang pertama sudah, gelombang kedua, lalu sekarang mengalami gelombang ketiga. Kita juga harpa, mengalami gelombang ke-1, kemarin Juli-Juli gelombang ke-2, kita tidak ingin masuk ke gelombang ketiga. Artinya, kondisi landai saat ini harus dijadikan sebagai usaha peningkatan kesehatan. Nah, pesan utamanya, PPKM kita memang turun level, lebih rendah. Tetapi, kedisiplinan kita tidak boleh turun level. PPKM-nya turun, levelnya, kedisiplinannya harus tetap tinggi. Jangan sampai situasi yang melanda ini dimaknai sebagai sekarang sudah boleh longgar, sekarang sudah boleh buka masker, sekarang sudah boleh berinteraksi jarak dekat, tidak. Nah, pertemuan tadi kita membahas langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk bisa mengendalikan situasi ini. Jadi, kami berharap bahwa teman-teman media juga untuk teman-teman itu menggandakan pesan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi walaupun status PPKM lebih tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!